Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel Cicihani Diary Semoga teman-teman dan mami online dalam keadaan sehat ya Bagi yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya Oh ya, tidak lupa untuk selalu bahagia Di video saya kali ini, saya mau refill dan restock Lanjut ingin menata belanja bulanan Ikuti terus kegiatan saya hari ini ya mam Syeh-syeh Di awal ini saya lagi cek untuk tanggal kadar luasa makanan Karena ada beberapa yang masih ada stoknya ya mam Seperti puding silky, ini saya belum buat Lalu ada mie organik dari temannya pak suami Dan juga ada mutiara serta beberapa bumbu Dan untuk kadar luasannya itu masih jauh Dan untuk stok agar-agar, ini ada dua bungkus lagi Lalu ada pondan magic ice cream Cornet klasik dan juga blue band mix Ini saya satukan dengan bumbu yang kemarin saya beli Dibelanja bulanan ya mams Ada kok kita bumbu inti dan juga indofood raci kare Dan tidak lupa untuk selalu mengecek Tanggal kadar luasa pada bungkus makanan Sebelum disimpan ke dalam kotak atau kontener Lanjut, ini saya juga mau simpan subkrim jagung Dan bumbu kentang goreng dari indofood Kalau untuk sauri tiram dan teriyaki Saya taruh di tempat kotak kecil Dan juga terakhir ini ada lafonte mac and cheese Saya akan satukan dengan bumbu lainnya Setelah selesai, ini saya juga memerapikan mie instan Yang kemarin saya beli di belanja bulanan Ada lemonilo goreng, kue tiau goreng Dan satu lagi, ini indomie goreng yang biasa Dan saya baru sadar pada saat penataan Ini kenapa semuanya mie instan goreng Padahal saya suka banget yang kuah Oh iya, kalau teman-teman tim yang mana? Mie goreng atau mie kuah? Boleh ya sharing? Sebelum lanjut, saya mau ucapkan terima kasih banyak Kepada teman-teman dan mami online Yang selalu mensupport youtube channel Cici Honey Diary Dengan selalu mengklik video terbaru saya Dan selalu memberikan komentar yang positif Baik teman-teman yang sudah mempunyai channel Ataupun yang belum mempunyai channel Terima kasih banyak ya Karena support dari kalian sangat berarti Untuk berkembangnya channel Cici Honey Diary Insya Allah saya akan balas satu persatu komentar positif dari kalian Dan akan berkunjung balik ke channel kalian Mohon bersabar ya Saya juga ingin ucapkan selamat datang Dan selamat bergabung Bagi teman-teman yang baru menemukan youtube channel Cici Honey Diary Baik teman-teman yang sudah mempunyai channel Ataupun yang belum mempunyai channel Support selalu youtube channel saya Dengan cara menonton video saya Lalu klik tombol subscribe Like dan aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman selalu mendapatkan Notif terupdate dari channel Cici Honey Diary Seseh Lanjut ke video reveal Yang pertama saya tadi isi ada garam Dan yang tengah ini saya akan isi kaldu bubuk Dan yang satunya lagi saya akan isi tepung crispy untuk tempe Kalau untuk tempe saya pakainya yang selalu merk Kobe ya mams Oh ya kalau misalkan teman-teman ada yang ingin cari perlengkapan dapur Atau alat budgeting Nanti linknya saya akan taruh di kolom deskripsi ya Kalian tinggal klik aja linknya Oh ya teman-teman dan mami online hari ini sedang berkegiatan apa nih Adakah yang lagi masak Berberes Atau lagi edit video Kalau saya lagi edit video itu Suka sambil nonton vlognya teman-teman Karena edit kan suka lama ya mams Jadi suka ngantuk Kadang ketiduran Jadinya biar gak ngantuk itu Saya sambil nonton vlognya teman-teman Setelah selesai merefill untuk garam, kaldu, dan juga tepung Saatnya saya akan simpan di dalam rak sisipan ini Beserta botol saus, kecap, dan juga bon nori Ini enak banget loh mams bon norinya Cocok banget kalau kita makan pakai nasi hangat Atau nasi dingin juga oke Oh ya kalau kecap Tadi masih ada stoknya ya mams yang lama Jadinya yang baru ini saya akan simpan dulu Ke dalam lemari Setelah itu saya mau refill Untuk toples gula, teh, dan juga kopi Yang pertama ini saya mau refill tehnya dulu Saya sudah beli waktu yang dibelanja bulanan Saya belinya merek dandang yang varian jasmine Karena memang saya suka banget aroma teh yang wanginya itu bunga melati Karena bikin relax aja mam Oh ya maaf ya mams Ini saya memasukkan kantong tehnya pakai tangan begini Tapi tangan saya sudah bersih dan sudah dicuci Dan setiap mau take video ini selalu pakai sanitizer Dan juga kukunya ini jangan salvok Saya pakai kutek yang halal Tapi setelah take video Langsung saya hapus ya mam Next saya lagi refill untuk gula pasir Saya beli yang satu kilo dan ternyata Pas banget dengan tempatnya Selanjutnya saya juga mau refill untuk kopinya pak suami Karena syasetnya itu tidak pas ke dalam toples Jadi saya akan gunting satu persatu ya mams Dan saya akan tuangkan ke dalam toples ini Kalau untuk stok kopi Biasanya saya beli yang kopi hitam Kalau untuk kopi susu itu pak suami jarang banget ya mams Dan kalau teman-teman gimana nih Kalau sukanya itu kopi yang hitam atau kopi susu Boleh ya sharing Setelah selesai dengan refill gula, teh, dan kopi Lanjut ini saya ingin refill untuk stok di kulkas Yang pertama itu ada yakut Saya selalu konsumsi yakut Karena ada riwayat pencernaan dan lambung saya sensitif mam Jadi disarankan untuk konsumsi ini Biasanya dalam satu minggu itu habis dua pak Dan kalau kurang suka pesan di yakut lady Setelah selesai dengan yakut Ini saya juga beli Ada yogurt mereknya itu Euphoria Saya belinya di Superindo Harganya kurang lebih 9 ribu sampai 10 ribu ya mam Untuk rasa yogurt ini itu enak banget Seperti ais krim Biasanya saya makan yogurt ini secara langsung Dimix dengan topping yang diatasnya Pilihan toppingnya ada granola dan juga sereal Jadi tinggal pilih saja mana yang suka Atau bisa juga untuk dimix dengan buah Lanjut Ini saya mau merapikan stok susu dulu Ada susu kedelai yang mereknya Vissoy Lalu untuk mayone saya jadikan satu dengan selai Ada juga susu ultra dan satu lagi susu almond Setelah selesai di kulkas ternyata masih ada stok sereal sedikit lagi Karena tempatnya waktu itu tidak muat Jadinya saya simpan dulu di kulkas dan sekarang saya isi ulang Untuk refill young food itu sudah semua Sekarang saatnya saya ingin refill untuk kategori non-food Sebelum mulai refill ini saya ambil dulu botol-botolnya Agar tidak bolak-balik ya mam Yang pertama ini saya ambil untuk sabun cuci piring Saya pakainya yang merek Sunlight Tapi saya belinya nggak yang besar ya mam Saya belinya yang sedang aja Harganya itu tertera 5.000 rupiah Setelah selesai refill sabun cuci piring Sekarang saya mau refill untuk sabun cuci tangan Ini saya beli yang mereknya Yogya Yang variannya Jasmine Blossom Setelah selesai untuk refill sabun cuci tangan Lanjut ini saya mau refill untuk sabun cuci baju dan juga untuk softener Untuk deterjennya ini saya pakai deterjen cair yang mereknya Rimso Untuk pemakaian sabun itu tidak menentu ya mam dalam satu bulannya Kadang cukup satu poch atau juga bisa nambah yang syaset gitu Untuk softenernya ini saya pakai yang My Baby warna pink Biasanya saya suka yang warna biru atau yang Molto Baby Setelah selesai yang refill sabun dan softener Saya ingin refill pembersih lantai Tapi maaf banget mam saya lupa klik tombol startnya Padahal yakin tadi sudah diklik Biasa ya mam ada nggak yang samaan Dan ini ternyata juga masih lebih di botol yang satunya Untuk kelebihannya saya pindahkan di botol yang tinggi Dan sekarang saya ingin refill sabun mandi Untuk sabun mandinya ini saya beli yang mereknya Nufo Family Harumnya itu seger banget Dan Alhamdulillah untuk refill ini sudah selesai Saatnya saya ingin merapikan ke tempat semula Oh ya mam tadinya saya kan ingin beli rak peniris piring ya Tapi dilihat-lihat harganya lumayan mahal Ternyata di shopee ada keranjang Yang ini bisa untuk buah Tapi kalau saya untuk piring Ternyata bisa juga Di bawahnya itu ada nampannya Jadi untuk penirisnya Harganya juga nggak terlalu mahal Dan kualitasnya bagus banget Untuk link keranjangnya nanti saya taruh di kolom deskripsi ya Siapa tau mami online ada yang ingin cari juga Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini sudah selesai Masya Allah tadi ada tetangga yang datang Untuk ambil berkas dan saya dibawakan pisang molen mandu ini Sampai ketemu di video saya berikutnya ya mams Sampai jumpa di video selanjutnya ya